Penanganan dengan spesifik Dengan Arif dan bijaksana Tidak dengan emosi, ada hama langsung kita Berperang Melakukan Mengeluarkan jurus-jurus obatnya Tidak begitu, kita pahami dulu Ini hamanya yang menyerang apa sih? Sobat kebun, jumpa lagi Dengan saya Robian di channel Top Dewi Pada kesempatan ini kita akan Menyampaikan kepada sobat semua Tentang 3 cara Menangani hama penyakit Secara organik Dipastikan sobat Dengan menonton video ini nanti Sobat semua akan mendapatkan 3 hal juga, pertama Hama penyakit terkendali Yang kedua Ekosistem terjaga Dan yang ketiga Peningkatan produksi Di lahan saudara Itu bunga, buah, sayur atau apa saja Sobat semua Tonton terus video kita ya Sobat kebun Bagi yang baru datang di channel ini Kita informasikan bahwa Channel Top Dewi ini Berisi tentang Pertanian organik milenial Apa itu organik milenial? Organik milenial itu bagaimana Kita mengembangkan pertanian Secara milenial Menarik bagi generasi muda Generasi tua Anak-anak maupun Sibah-sibah Cara mengenai organik SNI Vertical garden Aquaponik Micro greens Micro greens dari budidaya Sampai ngolahnya Jadi disitu kita menyampaikan semuanya Tips, tutorial Dan inspirasi sobat Bagi yang tertarik Silahkan di subscribe Sekarang juga Like, share video ini Dan tekan tombol loncengnya Terima kasih sobat Top Dewi Seperti saya sudah sampaikan di awal tadi Bahwa pada kesempatan ini Saya akan Berbagi kepada sobat semua Tentang Tiga cara Menangani hama penyakit Secara organik Langkah pertama sobat Kita Coba Untuk Mengidentifikasi Hama Penyakit Yang menyerang Tanaman kita Pertama sekali Mengidentifikasi Hama penyakit Yang menyerang Tanaman kita Misalnya Ini Ada yang tahu Ini jambu apa? Nah ini namanya Jambu air Kalau kita lihat sepintas Disini ada Gulungan-gulungan Apa namanya ini Daun ya Seperti ini Ya kita bisa Identifikasi ini Hama yang menyerang ini Sepertinya Dia menyerang Daun-daun muda Berarti ini Hama penyakitnya Yang menyerang Hamanya ini Ulat Sobat Nah kita lihat Ulat ini Berasal dari mana Ulat itu Prosesnya Masuk ke tanaman kita Seperti apa? Dia berasal dari Kupu-kupu Atau binatang terbang ya Terbang ke tanaman kita Lalu Dia bertelur Ketika bertelur Beberapa waktu kemudian Nanti telurnya itu Akan menetas Sebelum jadi kepompong Dia jadi ulat Sobat Itu prosesnya Nah pada saat dia Jadi ulat ini Dia akan Butuh makan Nah dia Mulai makani Daun-daun Muda Biasanya Daun tua mah gak dimakan ya Dia makan daun-daun muda Setelah makan daun muda Akhirnya dia jadi kepompong Seperti ini dia mulai hidup Gelantung itu loh Nah ini Nah ini dia menggulung Akhirnya setelah dia makan Kenyang Lalu ulat itu Nanti menyiapkan Membuat sarangnya Seperti ini Sobat Ini Ini ulat Nah Itu proses Yang pertama Yang kita identifikasi Jenis ulat-ulat Tentu sobat semua Seperti kita tahu Jenis ulat itu banyak banget Ada Ya ada ulat hijau Ada coklat Macam-macam ya Nah Cara kita untuk menangani ulat ini Kita pahami Ulat ini tidak mau yang namanya Panas-panas Dan Pahit-pahit Maka untuk penanganan selanjutnya Kita bisa lakukan Pisa dengan Ada dua cara sobat Ketika kita identifikasi ini Ada ulat Yang menyerang tanaman kita Adalah ulat Maka ada dua cara Yang kita lakukan Pertama Bisa kita lakukan Ketika ulatnya masih ada Langsung Semprot langsung Dengan pesticida organik Bukan pesticida Sintetis Sobatnya Pesticida organik Yang kita bisa buat sendiri Atau kita bisa beli Misalnya Apa itu Yang pesticida yang bisa kita buat Dengan pahit Dan panas Bisa daun pepaya Bisa serai Bisa Biji mahoni Bisa Apa lagi Daun mimba Ya banyak Banyak jenis-jenis Bahan pesticida Yang kita bisa gunakan Untuk Menyemprot Ulat ini Tapi kita harus identifikasi Ulatnya masih ada Atau dia sudah Lewat masa ulatnya Dia sudah menjadi kepompong Jadi jangan disemprot lagi Kalau sudah selesai Sobat Kita melakukan Penyemprotan ini Pada awal Ketika itu Telurnya mulai menetas Karena habis menetas Mereka mulai aktif Makan daun Kalau sudah berubah Jadi kepompong Tidak usah Disemprot lagi Pasti mereka tidak akan Makan daun kita Mereka akan tidur Berproses Bermetamorfosis Nanti untuk jadi Kupu-kupu kembali Sobat Itu penanganan Ulat tadi Dengan Penanganan langsung Bisa juga Melakukan pencegahan Nah pencegahan ini Seperti apa Sobat Sebelum Kupu-kupu Masuk ke tanaman Menyerang Apa namanya Hingga di tanaman kita Kita melakukan Pencegahan Jadi pencegahan itu Lebih baik daripada Pengobatan Jadi cara awal tadi Dengan menyemprot Itu kan pengobatan Sobat ya Tetapi Langkah yang lebih bagus Sebetulnya preventif Kita melakukan Pencegahan Dengan memberikan Obat tertentu Untuk mencegah Kupu ini Tidak mau hinggap Di tanaman kita Ketika dia terbang Dia tahu Kok ada bau yang Tidak enak ya Lalu dia mulai Tidak nyaman Dan dia akan pergi Sehingga Tanaman kita ini Dilindungi dari Serangan Apa dari Kunjungan kupu-kupu Untuk bertelur di sana Ya Sobat semua Kita sudah uji coba Untuk salah satu Apa Merk yang kita gunakan Untuk mencegah Ulat Ini Untuk mencegah kupu Tidak mau hinggap Di tanaman kita Ini adalah Topdwe sobat Jadi topdwe ini Mengandung Biokontrol Di dalam topdwe ini Selain dia mengandung Nutrisi untuk Menyehatkan tanaman kita Mengandung Makromikro Dia juga mengandung Yang namanya Biokontrol Mencegah hama Jadi ketika kita rutin Menyemprot Topdwe ini Ke tanaman kita Misalnya Tiga hari sekali Dia Jadi nyemprotnya Halus saja Sobat Dikabus Itu nanti Ketika ada kupu-kupu Dia tidak hinggap Dia pergi Jadi disini ada Biokontrol Bisa di uji coba juga Di tanaman sobat semua Untuk pencegahan Dan kita anjurkan Sebetulnya Kalau mau bertani organik Sifat Sifat Preventif Pencegahan itu Lebih bagus sobat Lebih dianjurkan Hama Yang kedua Adalah belalang Belalang-belalang ini Bisa ditangani dengan Cara Menyemprotkan Yang pahit-pahit Yang pahit Lalu yang kedua Karakter selain Ulat tadi Hama yang Menyerang tanaman kita Itu Belalang Sejenis belalang Belalang ini kan Dia terbang kemana-mana Dan Belalang ini Suka juga Makan daun Bolong-bolong Biasanya Dia makan daun Lalu membolongi Itu Jenis belalang Untuk menangani Nanti Hama Jenis-jenis Belalang Kita bisa lakukan Dengan melakukan Penyemprotan Pahit-pahitan Untuk Apa namanya Menurunkan Nafsu makannya Sehingga dia Tidak Makan tanaman kita Dan Atau Memandulkan dia Sehingga dia Tidak produktif lagi Terus Jenis yang ketiga Yang Sejenis apa Sejenis tikus Kelelawar Ini Mereka ini Biasanya Makan Buah Padi Dipotongi Digigiti Tikus itu Kalau Kelelawar Kalau tanaman kita Buah Berbuah Mereka yang Lebih cepat makan Yang matang Biasanya yang Makan Ini Ini juga bisa Dilakukan Kalau ini Kita bisa Lakukan Dengan Yang paling Efektif adalah Penjagaan Tikus Kelelawar Ini Tidak Suka Yang Namanya Bau Bau Sobat Untuk Menangani Ini Juga Kita Harus Melakukan Penanganan Yang Spesifik Untuk tikus Dan Kelelawar Dan Jenis Ya Tikus Kelelawar Tidak Mau Ketika Ada Bau Bau Seperti Apa Bukan Bau Busuk Tapi Bau Yang Seperti Di tanaman Tanaman Kita Yang Bisa Kita Gunakan Seperti Buah Mengkudu Pete Jengkol Apalagi Yang Bau Bau Urin Urin Sapi Urin Kelinci Urin Kambing Itu Bisa Digunakan Untuk Mencegah Hama Yang Jenis Tadi Tikus Gelelawar Ya Tupai Ya Ya Sejenis Itulah Nah Itu Kita Bisa Gunakan Dan Termasuk Di top Dewi Ini Juga Itu Ada Biokontrol Yang Mencegah Hama Segelas Gelelawar Tikus Karena Ini Alami Dan Ini Pengalaman Pertama Di top Dewi Ini Konsumen Ketika Dia Bercerita Tanaman Kelengkeng Yang Ditanam Sudah Bertahun Tahun Itu Tidak Pernah Berbuah Lalu Dia Bertanya Kepada Saya Lalu Saya Memberi Dicoba Aja Top Dewi Apa Coba Disemprot Setelah Disemprot Kelengkeng Berbuah Dan Setelah Berbuah Tidak Dimakan Codot Atau Kelelawar Sobat Untuk Pencegahan Kita Juga Merekomendasi Top Dewi Ini Supaya Buah Sobat Semua Tidak Dimakan Oleh Kelelawar Dan Tikus Pakailah Top Dewi Ini Rekomendasi Sekali Dan Kalau Memang Itu Misalnya Di sawah Bisa Kita Melakukan Penanganan Misalnya Langsung Kesarangnya Biasanya Tikus Di sawah Mereka Ada Sarangnya Kita Bisa Melakukan Penanganan Di Sana Sudah Tiga Hama Ulat Hama Belalang Dan Hama Tikus Yang Keempat Adalah Hama Penyakit Jamur Biasanya Kita Harus Memahami Bahwa Jamur Ini Biasanya Berasal Dari Media Tanam Penanganan Jamur Ini Tidak Lain Dan Tidak Bukan Kita Melakukan Penanganan Di Medianya Bagaimana Kita Mengelola Media Ini Secara Organik Secara Baik Dan Benar Sehingga Di Media Tanam Kita Di Ekosistem Kita Tidak Ada Jamur Yang Tinggal Di Sana Yang Bergembang Biak Di Mana Jamur Bergembang Biasanya pH-nya Tinggi Atau Redah Dan Ketika Jamur Bergembang Biak Di Sana Maka Tanaman Kita Tidak Bisa Tumbuh Dengan Baik Atau Bisa Tanaman Kita Itu Bisa Langsung Habis Diserang Oleh Mereka Karena Jamur Ini Pergembang Cepat Sekali Maka Yang Kita Lakukan Adalah Kita Bisa Membuat Obat Obat Jamur Jamur Itu Tidak Suka Yang Namanya Pedas Pedas Angat 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 Itu Seperti Jahe Bawang Serai Apalagi Laos Gencur Bahan Bahan Yang Herbal Itu Tidak Disukai Oleh Jamur Kita Bisa Melakukan Itu Kalau Sobat Kesulitan Nah Di Top Dewi Juga Itu Sudah Bisa Menjaga Jamur Sobat Jadi Tanaman Semua Yang Ada Di Lahan Itu Bisa Terbebas Dari Jamur Setelah Disiramkan Dikocor Dengan Formula Top Dewi Ini Nanti Bagaimana Cara Aplikasinya Pada Tanaman Tertentu Misalnya Padi Cabai Bawang Itu Bisa Ditanyakan Ya Ditanya Di kolom Komentar Di bawah Diisi Cara Aplikasi Top Dewi Untuk Menjaga Jamur Di cabai Tomat Macem-macem Bawang Itu Bisa Di Isi Di kolom Komentar Karena Kalau Kita Sampaikan Disini Terlalu Panjang Untuk Pencegahan Jamur Tadi Kita Bisa Melakukan Pengendalian Dengan Medianya Dan Juga Bisa Melakukan Penyiraman Atau Pengocoran Dengan Formula Top Dewi Ini Karena Apa Karena Dia Mengandung Unsur-unsur Pencegah Jamur Dan Juga Karena Ada Di Dalam Top Dewi Ada Mikro Bia Decomposer Termasuk Juga Bagaimana Top Dewi Ini Menyiapkan Media Itu Menjadi Sehat Menjadi Gembur Menjadi Hidup Sehingga Jamur Juga Tidak Bisa Bergembang Bia Di Sana Dan Tanaman Kita Bisa Lebih Tumbuh Lebih Produktif Dan Bebas Dari Serangan Jamur Langkah Pertama Tadi Untuk Menangani Hama Penyakit Secara Organik Langkah Pertama Tadi Kita Mengenali Karakteristik Hama Penyakit Itu Karakteristik Belalang Seperti Apa Karakteristik Ulat Seperti Apa Karakteristik Sejenis Tikus Kelelawali Seperti Apa Dan Jamur Yang Menyerang Tanaman Kita Empat Ini Harus Dipahami Sobat Dan Kita Melakukan Penanganan Secara Spesifik Tanpa Emosi Tanpa Nafsu Yang Luar Biasa Tapi Kita Harus Bijak Ya Ini Kita Harus Bijak Dalam Penanganan Hama Penyakit Ini Bijak Dan Arif Untuk Melakukan Penanganan Yang Spesifik Yang Langsung Tepat Sansaran Kalau kita Nimpak Itu Harus Difokuskan Jangan Nimpak Begini Nanti Bisa Bahaya Itu Barang Oke Sobat Itu Langkah pertama Yang perlu Kita Lakukan Dalam Melakukan Penanganan Hama Penyakit Secara Organik Langkah Kedua Ada yang Tahu Langkah Kedua Apa tadi Langkah Kedua Ini Penanganan Secara Organik Setelah Langkah Pertama Tadi Bagaimana Kita Mengidentifikasi Karakter Hama Penyakit Yang Menyerang Tanaman Kita Langkah Kedua Bagaimana Kita Mulai Melakukan Penanganan Hama Penyakit Secara Organik Kalau Ulat Kita Cari Obat Ulat Yang Efektif Tadi Mereka Tidak Suka Yang Namanya Panas Panas Kita Ambil Buat Bawang Buat Serai Kita Giling Ada Pengolahannya Cara Bagaimana Membuat Obat Ulat Yang Efektif Bisa Dilihat Di Video Kita Sebelumnya Termasuk Selain Kita Melakukan Kontak Langsung Ketika Ada Hama Tapi Kita Juga Jauh Lebih Bagus Lagi Bagaimana Kita Melakukan Penjegahan Supaya Ulat Itu Tidak Menyerang Tanaman Kita Dengan Melakukan Penyemprotan Top Dewi Ini Dengan Kabut Dengan Kabut Sehingga Ulat Tidak Menyerang Tanaman Kita Termasuk Juga Belalang Tidak Mau Memakan Daun Tanaman Kita Kalau Kita Rutin Menyemprot Dengan Formula Top Dewi Termasuk Juga Jamur Penggunaan Top Dewi Ini Lebih Kepada Preventive Jadi Dia Tidak Membunuh Tetapi Mencegah Mengkondisikan Ekosistemnya Bekerja Secara Maksimal Sehingga Jamur Tidak Bisa Tumbuh Nanti Belalang Juga Tidak Memakan Daun Kita Tidak Ada Di Tanaman Kita Karena Kupu Kupu Sudah Diusir Sebelum Dia Hinggap Ke Tanaman Kita Jadi Itu Penanganan Tadi Secara Organik Jadi Kita Melakukan Penanganan Yang Fokus Yang Langsung Kepada Sesaran Sesuai Dengan Analisa Kita Dari Awal Tadi Jadi Kita Melakukan Analisa Dan Melakukan Tindakan Penanganan Hama Penyakit Itu Pada Tanaman Kita Tetapi Dengan Sistem Kita Pertanyaan Organik Milenial Dari Top Dwi Ini Kita Melakukan Lebih Pada Penanganan Secara Holistik Secara Preventif Untuk Menjaga Mengkondisikan Tanaman Ekosistem Kita Sehat Tanahnya Juga Sehat Itu Yang Lebih Kita Anjurkan Kalau Yang Selanjutnya Kan Itu Hanya Tindakan Sesaat Dan Itu Bisa Berulang Tapi Kalau Kita Melakukan Penjagaan Sejak Awal Itu Jauh Lebih Bagus Dan Tentu Tanaman Kita Lebih Sehat Karena Kalau Tanaman Sudah Dimakan Nolat Sudah Dimakan Belalang Sudah Kena Jamur Sudah Susah Sudah Mengalami Operasi Sakit Jadi Tidak Bisa Normal Kembali Tanaman Itu Sudah Tidak Sehat Maka Kalau Kita Mau Tanaman Kita Putus Dari Maksimal Kita Melakukan Tadi Penanganan Secara Holistik Dan Penjagaan Oke Setelah Langkah Pertama Langkah Kedua Sobat Penanganan Secara Organik Seperti Kita Ketahui Tadi Ada Empat Karakteristik Hama Penyakit Ada Ulat Ada Belalang Ada Tikus Kelelawar Dan Ada Jamur Disini Ada Formula Top DW Yang Bisa Mencegah Kelelawar Tikus Tidak Menyerang Tanaman Kita Setelah Disemprot Top Kenapa Karena Di dalam Formula Top DW Ini Mengandung Biokontrol Pencegah Hama Tikus Akhirnya Males Wah Aku Tidak Mau Disitu Kelelawar Juga Tidak Mau Dia Tidak Dibunuh Tetapi Dia Hanya Diusir Karena Di Formula Top DW Ini Mengandung Biokontrol Termasuk Biokontrol Yang Bisa Mencegah Ulat Bisa Mencegah Belalang Bisa Mencegah Jamur Karena Dia Bisa Mengkondisikan Tanah Jadi Subur Jadi Netrapihannya Sehingga Jamur Tidak Bergembang Biak Dan Juga Mengkondisikan Tanaman Jauh Lebih Sehat Sehingga Dia Tahan Terhadap Serangan Hama Penyakit Itu Yang Kedua Sobat Bagaimana Tadi Kita Melakukan Penyakit Lalu Kita Memilih Bahan Bahan Yang Cocok Untuk Menangani Hama Penyakit Ini Dan Melakukan Penanganan Langsung Tapi Kalau Kita Sendiri Di Channel Top Dew Ini Kita Lebih Sangat Menganjurkan Untuk Penanganan Pencegahan Channel Top Dew Ini Selalu Menganjurkan Kenapa Karena Tanaman Yang Sudah Terserang Oleh Hama Itu Pasti Dia Sudah Tidak Sehat Pasti Sudah Ada Gangguan Entah Daunnya Berkurang Batangnya Sudah Apa Buahnya Sudah Busuk Jadi Kalau Kita Melakukan Penanganan Pun Pasti Dipastikan Tidak Bisa Meningkatkan Produktivitas Kalau Sudah Daham Maka Jauh Lebih Baik Dalam Bertani Organik Kita Lebih Melakukan Pencegahan Sejak Dari Awal Mulai Dari Ya Awal Ya Prosesnya Sehingga Kita Tidak Sibuk Sibuk Lagi Melakukan Penyemprotan Terhadap Tanaman Terhadap Hama Penyakit Yang Menyerang Tanaman Kita Yang Pada Akhirnya Itu Juga Tidak Mampu Meningkatkan Hasil Penanganan Secara Organik Tadi Dengan Cara Bagaimana Kita Menangani Melakukan Melakukan Penjagaan Sejak Awal Kalau Sudah Hama Penyakit Kita Lakukan Penanganan Dengan Spesifik Dengan Arif Dan Bijaksana Tidak dengan Emosi Ada Hama Langsung Kita Berperang Melakukan Mengeluarkan Jursus Obatnya Tidak Begitu Kita Pahami Dulu Ini Hamanya Yang Menyerang Apa Lalu Kita Melakukan Penanganan Seperti Apa Yang Menyelamatkan Tanaman Kita Menyelamatkan Ekosistem Dan Menyelamatkan Kita Kenapa Menyelamatkan Kita Karena Kita Tetap Sehat Tanpa Gangguan Kesehatan Pada Tubuh Kita Terhadap Proses Penanganannya Maupun Hasil Dari Tanaman Kita Di Kemudian Hari Termasuk Juga Terhadap Ekosistem Air Tanah Udara Yang Ada Di Sekitar Situ Kita Harus Arif Bijak Sana Dan Tanpa Menggunakan Emosi Tanpa Menggunakan Nafsu Tapi Dengan Tenang Oke Sobat Itu Langkah Kedua Langkah Ketiga Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Bagaimana Kita Pur Budidaya Secara Organik Ini Yang Langkah Yang Kita Tunggu Tunggu Dan Tentu Ini Sistem Budidaya Pertanian Organik Yang Sustainable Berkelanjutan Ini Cara Seperti ini Yang Dinantikan Dalam Pertanian Organik Karena Ini Berkelanjutan Berkelanjutan Seperti Apa Sobat Ketika Kita Berbudidaya Secara Organik Kita Mulai Dari Mengelah Lahannya Secara Organik Tentu Ini Menjadi Lingkaran Yang Semakin Besar Semakin Baik Semakin Bagus Lahannya Lalu Langkah Yang Kedua Bagaimana Kita Memilih Benih Benih Secara Organik Benih Benih Organik Ini Benih Yang Sudah Teruji Bagus Di Lokal Itu Produktif Dan Juga Tahan Terhadap Hama Penyakit Ini Juga Sistem Pemilihan Benih Secara Organik Dan Ini Yang Menggaransi Cara Bertani Kita Pasti Lebih Baik Langkah Pertama Tadi Sobat Dalam Budi Dasar Organik Bagaimana Kita Mengelola Lahan Secara Organik Yang Langkah Kedua Bagaimana Kita Memilih Benih Benih Secara Organik Benih Ungul Benih Lokal Benih Yang Sudah Terbukti Produktif Yang Paling Baik Benih Yang Tahan Hama Penyakit Dan Langkah Ketiga Bagaimana Kita Melakukan Rotasi Tanam Jadi Tidak Padi 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 Tapi Kita Ganti Misalnya Padi Padi Kacang Padi Kacang Padi Untuk 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 Melakukan Rotasi Ini Sobat Termasuk Bagaimana Kita Melakukan Variasi Di Lahan Di Tanah Itu Dia Bisa Hidup Tidak Jenuh Dengan Padi Terus Kadang Dikeringkan Juga Dengan Menanam Kacang Misalnya Dan Yang Selanjutnya Bagaimana Kita Mengeliminasi Hama Penyakit Misalnya Hama Penyakit Yang Menyerang Padi Itu Bisa Berhenti Dengan Menanam Kacang Karena Hama Penyakitnya Kan Ada Rotasinya Berputar Sehingga Ketika Kita Balik Nanam Padi Tanaman Padi Kita Aman Setelah Kita Padi Kita Tanam Kacang Itu Jadi Saling Ada Rotasi Sobat Itu Manfaatnya Kita Melakukan Rotasi Tanam Di Lahan Kita Nah Itu Sobat Di Langkah Ketika Ini Kita Akan Melakukan Budi Secara Organik Pengolahan Lahan Pemilihan Benih Secara Organik Dan Rotasi Tanam Sobat Demikian Penyampaian Kita Tentang Tiga Cara Menangani Hama Penyakit Yang Menyerang Tanaman Kita Sejarah Organik Dan Ini Akan Menggaransi Kita Semua Sobat Untuk Mendapatkan Tiga Hal Pertama Hama Penyakit Itu Terkendali Dengan Baik Yang Kedua Ekosistemnya Terbangun Secara Maksima Terjadi Kerekaman Hayati Di Sana Dan Yang Keempat Kita Bahagia Dan Senang Karena Produk Pertanian Kita Bisa Meningkat Secara Signifikan Dan Biaya Produksinya Pasti Menurun Karena Kita Sudah Menjaga Ekosistem Yang Membantu Kita Untuk Mengelola Lahan Itu Tanpa Terlalu Banyak Tenaga Cingcang Cingcung Mereka Sudah Ada Tenaga Disana Mikro Organisme Organisme Bahan-Bahan Organik Disana Yang Membantu Tanaman Kita Tungguh Maksimal Berbuah Lebat Dan Kita Panen Makanan Yang Segar Itu Sobat Oke Demikian Sobat Tentang Tiga Cara Tadi Menengani Hama Penyakit Secara Organik Semoga Bermanfaat Ikuti Terus Video Kita Dan Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Sekarang Juga Sobat Like Share Video Ini Sehingga Video Ini Bisa Menyebar Bisa Membantu Sesama Kita Untuk Bisa Hidup Sehat Menjaga Lingkungan Dan Usaha Pertanian Sustainable Berkelanjutan Sobat Saya Robien Di Channel Top Dewi Teknologi Teknologi Pangan Organik Pupuk Dan Hormon Ot T T T